Intro Halian ditunggu-tunggu dan ini adalah hari besar untuk semua pelaku pasar Pertama kaitannya dengan kebijakan dari Bank Sentral Dan meskipun kita akan dapatkan besok adalah ECB, kemudian ada PBOC Dan minggu depan dilanjutkan dengan Bank of England Tapi malam ini adalah malam yang terbesar dan semua menantikan Apa yang akan dilakukan oleh FED atau apa yang akan diumumkan oleh FED Dan ini dia, kita akan coba cek lebih dulu Poin-poin utama apa saja yang berpotensi menggunakan market Termasuk salah satunya adalah bagaimana skenario untuk menghadapi pengumuman FED nanti malam Ya, data ekonomi hari ini yang tadi kita sudah sempat mendapatkan rilis data di jam 1 Yaitu GDP untuk Pounseling atau Inggris Di mana rilis data sesuai dengan ekspektasi GDP basis tahunan muncul dengan angka 0,5% sesuai ekspektasi Naik dari previousnya 0,3% Sementara untuk basis per 3 bulan average di 0,1% Sementara itu, kalau kita perhatikan lagi untuk basis bulananya Hanya berada di 0,2% Tapi secara keseluruhan juga mencatatkan sisi yang kenaikan Yaitu naik dari level minus 0,3% Atau sempat dikhawatirkan resesi Kemudian naik sampai 0,2% Oke, ini pertanda bahwasannya Inggris harusnya secara resmi Dia memang terhindar dari yang namanya resesi Tapi apakah dia terhindar dari namanya tekanan inflasi Itu yang masih belum beres dan minggu depan Kita baru akan tahu dari kebijakan Bank of Ewan Sementara itu, kalau kita perhatikan lagi Manufacture production juga dirilis dengan angka minus 0,9% Walaupun minus, tapi juga ini relatif naik Atau menguat dari minus 1,3% Oke, let's say mungkin ini berarti menunjukkan karakteristik Di mana industrial sudah mulai berjalan Dan produksi juga sudah mulai berjalan Maka kemungkinan seharusnya ini bisa saja Menimbang terkait dengan pemulihan ekonomi Nah, di malam nanti kita akan melihat data jam 19.30 Yaitu terkait dengan data PPI Yaitu producer price index Alias inflasi dari sisi produsen Nah, kalau kemarin kita lihat dari sisi konsumen Malam ini kita akan lihat dari sisi produsen Yang diperkirakan atau diharapkan turun ke minus 0,1% Tentunya, kalau memang ternyata data ini relatif negatif Maka kita akan dapatkan dolar kemungkinan terdepresiasi Atau tertekan terlebih dulu Tapi ingat, fokus utama kita bukan ke arah sana Melainkan ke pengumuman FED Yang akan dilakukan di jam 1 dini hari nanti Ya, harapannya adalah terkait dengan suku bunga Diharapkan tidak banyak berubah atau tidak berubah sama sekali Terutama untuk bulan Juni 0,0% Alias sama sekali unchanged Jadi, kalau misalkan kita lihat di pertemuan bulan sebelumnya Kita sudah mendapatkan 5,25% Maka kali ini pun diharapkan sama sekali tidak berubah Nah, tapi masalahnya adalah Kita bukan hanya terfokus kepada suku bunga tersebut Karena bisa dibilang 70-80% market sudah mengantisipasi So, apa yang akan dilakukan oleh market? Market hanya akan tertegun kepada economic projection Dan itu berarti kita akan melihat dari dot plot Apa yang dilakukan oleh FED di berikutnya Jadi, ingat catatannya Kalau memang ternyata suku bunga tidak dinaikkan Jangan bahagia terlebih dulu Karena berikutnya fokusnya adalah economic projection Perhatikan dot plotnya apakah berubah atau tidak Kemudian, terkait dengan press conference dari Powell Dan ini juga akan menjadi poin utama Yang akan sangat menjadikan pegangan atau acuan bagi para pelaku pasar Kira-kira, di mana sisi Powell? Apakah dia sudah berada di sisi yang tetap hokis Atau sudah bergeser ke less hokis? Atau mungkin ke sisi dovis? Sementara itu, kalau kita bicara tentang dovis Saya rasa agak berat untuk Powell Beralih langsung ke sisi dovis Sehingga kemungkinan, potensinya dia akan mengurangi sisi hokisnya Untuk mengatakan setidaknya mungkin ini adalah kenaikan suku bunga terakhir Dan itu yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar Tapi masalahnya, inflasi belum sampai ke 2% yang diinginkan Dan itu pula yang disoroti dari angka core inflation Atau inflasi inti yang masih bertahan di 5,3% Walaupun inflasi headline sudah berada di angka 4% Nah, ini menjadikan ketakutan ataupun keraguan dari para pelaku pasar Yaitu apakah suku bunga akan tetap dinaikkan atau tidak Sementara dari sisi lain, perpecahan ataupun perbedaan pandangan Di antara para pembuat kebijakan FED Tentunya itu yang akan menjadi sisi menarik Untuk kita lihat apakah nanti malam sang ketua memilih untuk unchanged Atau justru menaikkan 25 basis point Let's say data ekonomi minggu ini sudah kita tempuh Adalah unemployment rate dari Inggris Kemudian inflasi dari Jerman Dan baru saja yang tadi adalah GDP dari Inggris Jadi nanti malam kita akan lihat dari sisi data suku bunga dari FED Berarti inflasi pun kita sudah coret Harusnya itu sudah terlewat Lalu kemudian nanti kita sisa minggu ini Hanya akan memandang terkait dengan retail sales Ataupun consumer sentiment dari Amerika Dan diakhiri dengan unemployment rate dari China Oke inflasi reda dan ini apakah memungkinkan untuk memicu keputusan FED berikutnya Diperhatikan dari sisi grafiknya Anda bisa lihat disini yang bagian grafik lain yang cukup nyata Turun 4% itu adalah CPI hotline Sementara untuk garis putus-putus 5,3% menunjukkan angka core inflation atau core CPI Yang tentunya Ini exclude makanan dan juga energi Alias tidak menyertakan perhitungan kepada inflasi makanan Ataupun inflasi dari faktor energi Nah seperti yang Anda lihat disini Core inflationnya berada 5,3% bertahan Seperti yang diinginkan atau diharapkan oleh para pelaku pasar Tapi sedikitnya dia turun dari 5,5% menjadi 5,3% Walaupun dengan catatan secara keseluruhan Market masih menimbang-nimbang Bahwa inilah yang kemungkinan akan menjadi permasalahannya serius Karena kalau kita lihat core CPI basis bulanannya pun Tetap tidak berubah 0,4% Sementara untuk headline Kita sudah dapatkan penurunan di 0,1% untuk basis bulanan Dan itu pula yang membuat kenapa inflasi CPI headline berada di angka 4% Dengan demikian juga Kemungkinan potensinya adalah Tahun depan kita akan melihatkan Mungkin inflasi akan sedikit kendur ataupun turun Ya, jangan kan tahun depan Mungkin yang paling cepat adalah kita lihat data inflasi Juni Karena inflasi main yang cukup perda ini Maka tendensinya adalah kemungkinan inflasi bulan depan pun Akan didapatkan penurunan lebih lanjut Dan juga ini mengambilkan 93% peluang Bahwa Fed kemungkinan tidak akan menaikkan sukungan hari ini Apa betul? Lalu bagaimana dengan reaksinya? Dan itulah yang akan kita intip Bagaimana dengan skenario yang harus kita hadapi Ya, di sisi lain Dari angka ataupun data 30 hari Fed Fund Features menunjukkan Bahwasannya 2 per 3 peluang Yang diinginkan atau yang diharapkan adalah Kenaikan sukungan di bulan Juli So, kalau memang ternyata Juni sudah diantisipasi secara luas Bahwa Fed tidak akan menaikkan sukungan Kali ini pun Juli 60%-nya atau bahkan bisa dibilang hampir 70%-nya Sudah menyatakan bahwa mereka mengantisipasi kemungkinan kenaikan tersebut di bulan Juli Well, dengan demikian seharusnya kita sudah mendapatkan sesuatu hal Yang menjadi petunjuk dalam 2 bulan ke depan Artinya pertemuan Juni dan pertemuan Juli Kalaupun Fed mengumumkan di pertemuan Juli akan menaikkan sukungan Setidaknya 60% sudah mengharapkan atau bahkan mengantisipasi sejak dini Jadi, kalaupun misalkan perkembangan lebih lanjut Katakanlah dengan 2 atau 3 minggu depan Kita sudah mendapatkan data-data tambahan lagi Dan kemudian semakin meningkat bahwa kemungkinan Juli akan menaik Sampai katakanlah untuk 25 basis point kembali Maka kemungkinan kita akan lihat lagi tekanan untuk beberapa market Dan itu berarti dolar akan cenderung menguat Tapi kalau ternyata secara data 2 minggu ke depan Kita dapatkan bahwa peluang ini menurun sampai di bawah 50% At least kita dapatkan kesempatan lagi bahwa dolar bisa saja kembali tertekan Nah, kira-kira mana yang akan tertuju Tapi sebelum itu tentunya kita akan coba lihat terlebih dulu Skenario trading untuk FOMC announcement Oke, saya memiliki 4 skenario di sini Skenario pertama adalah kenaikan untuk 25 basis point Yang kedua adalah kenaikan 25 basis point Tapi dinyatakan bahwa inilah kenaikan terakhir Kemudian, skenario ketiga adalah unchanged alias tidak berubah Dan tapi masalahnya adalah masih terbuka untuk kenaikan bulan Juli Sementara untuk yang keempat adalah skenario ini unchanged Lalu kemudian tidak ada kenaikan untuk berikutnya Oke, kita lihat terlebih dulu Skenario pertama, diharapkan naik 25 basis point Mungkin berarti kisaran mungkin menjadi 5,5% Lalu kemudian dot plotnya diperkirakan masih mengumumkan ada peluang untuk 1 atau 2 kali kenaikan tambahan Maka itu adalah respon yang sangat positif Sangat bullish untuk USD Dan itu berarti tekanan untuk emas jelas akan sangat tertekan lebih dalam Bahkan mungkin saja kita akan melihat tekanan di bawah 1930-an Atau bahkan sampai ke 19.00 Lalu kemudian bagaimana dengan pasar saham? Hasilnya juga akan relatif sama Karena saham pun tidak akan bergeming saat suku bunga terlampau tinggi Dan ini kembali lagi kekhawatiran terkait dengan hak lending alias resesi Kemungkinan yang kedua Ekspektasi ataupun skenario yang kedua Kalau ternyata Fed, katakanlah di bulan Juni ini menaikkan 25 basis point Tapi di dalam dot plot ternyata tidak ada perubahan seperti apa yang disampaikan di bulan Maret Alias tidak ada kenaikan sisanya di tahun 2023 Maka ini akan menjadi peluang bearish untuk USD Dan itu berarti kita akan punya kesempatan melihat emas mengalami kenaikan Ya, walaupun respon pertamanya adalah kenaikan dolar Tapi kemudian respon berikutnya adalah emas bisa rebound Demikian pula dengan pasar saham Tapi saya ragu bahwa saham akan naik lebih tinggi dibandingkan emas Bagaimana dengan level resistannya? Saya rasa emas masih mampu untuk menjangkau level 1970 atau bahkan 1985 Tapi hati-hati, kemungkinan untuk kenaikan Katakanlah mungkin di atas 1990 Itu berarti harus menunggu apa yang akan disampaikan oleh Powell Terkait dengan nomor tiga, skenario-nya adalah unchanged Tidak berubah, tapi dengan catatan terbuka untuk kenaikan bulan Juli Dan ini masih tetap dalam sisi hokis untuk Fed Dan itu berarti USD masih tetap positif Artinya kita berpotensi melihat mungkin reaksi yang sementaranya adalah Emas akan mengalami spike ataupun kenaikan Demikian juga pasar saham Tapi karena ada gelagat untuk menaikkan subungan di bulan Juli Maka kemungkinan tersebut akan berubah menjadi tekanan untuk emas Sementara untuk nomor empat, skenario keempat adalah yang paling ideal Untuk yang mengharapkan strong bullish Baik itu untuk pasar saham ataupun bahkan emas Kenapa? Karena jika memang ternyata bulan ini tidak merubah keputusan suku pengumah Alias unchanged, alias stay Tidak berubah Maka pengumuman dotpot pun yang dikatakan tidak ada perubahan Ataupun tidak ada kenaikan lanjutan Maka kemungkinan itu adalah hal yang paling sempurna Dan itu berarti tanda-tanda bahwa Akhir dari siklus kenaikan ataupun pengertatan moneter Dan of course saham dan juga emas itu adalah sinyal untuk strong bullish Ya, kira-kira apa yang diharapkan dan juga tidak diharapkan Oke, ini skenario tambahan dan sekaligus penjelas dari skenario sebelumnya Jika Anda bingung dengan 1, 2, 3, dan 4 tadi Maka penjelasannya Anda harus perhatikan ini Yang tidak diharapkan oleh para pelaku pasar adalah Pertama, suku pengumuman di bulan Juni melalui kenaikan Kemudian dotpot menunjukkan masih ada potensi kenaikan Entah itu 1 ataupun 2 kali kenaikan berikutnya di 2023 Dan ketiga adalah Powell yang tetap dalam kondisi hokis alias Sangat yakin bahwa ekonomi tidak akan tumbuh negatif Dan kemudian mereka masih tetap bisa menaikkan suku pengumuman lebih lanjut Meskipun inflasi sudah mengalami penurunan ataupun cukup reda Dan itu akan direspon dengan very strong dollar Artinya jangan dilawan karena kemungkinan dollar akan naik lebih tinggi Dan itu berarti sell off untuk mass ataupun pasar saham Dan juga tentunya untuk other currency Nah, sementara yang diharapkan atau yang paling diharapkan Berarti itulah bikin euforia kepada market Maka, poin utamanya adalah pertama Suku pengumuman bulan Juni tidak naik Lalu kemudian dotpot tidak menunjukkan adanya kenaikan tambahan Di sisa tahun 2023 Dan Powell kecenungannya less hokis Ataupun berubah kepada dovish Itu artinya very weak dollar Artinya dollar akan sangat melemah Dan potensi inilah yang akan sangat dinantikan oleh perakot pelaku pasar Karena sebagai tanda-tanda bahwa ini adalah akhir dari siklus kenaikan Dan tentunya emas ataupun saham akan rally Terutama untuk emas yang dipikirkan bisa langsung tembus di atas 1985 Dan bahkan kita kembali ke level 2000an Nah, jadi kalau misalkan kita bicara tentang skenario Maka perhatikan saja pertimbangan not expected ataupun expected Not expected berarti yang akan menimbulkan kekecewaan di sisi market Sementara expected berarti menimbulkan euforia ataupun kesenangan di sisi market Nah, tapi ada skenario yang modera Artinya skenario tengah yang kemungkinannya Reaksinya akan cenderung terbatas lalu kemudian berkebalikan Oke, kita perhatikan Pernyataan yang hokis ataupun kondisi yang hokis Dinyatakan sebagai kalau ternyata bulan Juni Tetap alias tidak ada perubahan suku bunga Tapi sayangnya Dotplot menunjukkan mengisi ada peluang kenaikan Entah itu di bulan Juli ataupun bahkan September Dan terakhir adalah Powell yang tetap dalam sisi hokis Respon sementaranya adalah saat suku bunga diumumkan tetap Maka kita akan lihat dolar akan mengalami kelemahan Tapi kemudian berbalik naik setelah dotplot menunjukkan masih ada potensi kenaikan suku bunga Nah, kemudian tambah lagi Kalau ternyata Powell lebih hokis lagi Maka kita akan lihat dolar kembali ke sisi kepeguatan Dan itu berarti problem yang sangat serius untuk emas Kemungkinan kita tidak akan melihat kenaikan di atas 19.85 untuk emas Kalau ternyata skenario hokis ini yang terjadi Sementara skenario less hokis Maka kemungkinannya adalah kebalikan Suku bunga dinyatakan naik Tapi itulah dianggap sebagai tanda-tanda Semakin dekat dengan potensi akhir siklus pengetatan suku bunga Ataupun pengetatan moneter Lalu kemudian dotplot walaupun disumumkan tidak ada kenaikan Di sisa tahun 2023 Dan juga Powell yang kecerungannya bergeser ke sisi less hokis ataupun dovish Dan itu berarti akan diawali dengan pelemahan emas ataupun pasar saham Dan itu berarti dolar akan mengalami penguatan di awal Tapi kemudian berbalik menjadi melemah Dan itu berarti kesempatan emas bisa rebound kembali So mana yang akan kira-kira terjadi Apakah yang paling diharapkan atau yang tidak diharapkan Atau mungkin skenario tengah Nah kemungkinannya Banyak orang memperkirakan Kemungkinan yang bisa terjadi adalah di sisi hokis Dimana suku bunga dinyatakan tidak akan dirubah Tapi dotplot akan menunjukkan potensi bahwa Fed masih menaikkan suku bunga Setidaknya 1 atau 2 kali ke depan Dan itu berarti sayangnya Mungkin saja ancaman yang serius untuk emas Akan gagal kembali tembus 085 Well, apapun itu Skenarionya harus kita menggunakan risk management Dan supaya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk Karena kita tidak tahu respon market yang akan berlawanan Dengan apa yang kita harapkan Ya, kemudian terkait dengan BOE Minggu depan baru dia akan bersidang Dan juga melakukan pertemuan Dan sekaligus mengumumkan kebijakannya Gubernur BOE Andrew Bailey Ini adalah tenaga kerja yang pulih dalam kecepatan yang lambat Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan Enggan untuk merekrut terlalu banyak peserta Ataupun karyawan Dan itu kemungkinan yang terlihat Kenapa pasar tenaga kerja kecenungannya relatif sangat ketat Lalu kemudian kemungkinan yang kedua Adalah terkait dengan inflasi Ya, Swati Dingra Salah satu pejabat dari POE Menilai inflasi masih terlampau tinggi Bahkan jauh dari apa yang dikatakan target dari BOE Yaitu 2% Bayangkan inflasi memang sudah turun ke angka 8,7% Tapi masih tersisa 6% untuk mencapai target Dan juga catatan yang khususnya adalah Sikus bunga ini kemungkinan akan terhenti Atau mungkin relatif lebih lambat Bukan akan efek dari apa yang dilakukan oleh BOE Ternyata tidak langsung diserap oleh pasar Terbukti dengan pasar tenaga yang terlampau ketat Lalu kemudian kondisinya adalah tingkat permintaan masih tetap tinggi Karena tingkat upah yang juga tinggi Itu juga yang mengakibatkan kenapa inflasi di Inggris cenderung melekat Nah, dengan demikian teman-teman Hati-hati Kalau kita bicara tentang kebijakan ECB Lalu kemudian BOE Maka kita tidak akan lepas dari apa yang akan dilakukan oleh FED terlebih dulu FED diharapkan unchanged Dengan demikian idealnya Kalau ternyata FED unchanged Lalu kemudian memberikan isyarat Mungkin saja mereka akan mengakhiri siklus kenaikan Maka harusnya kita akan mendapatkan kenaikan Atau pengeluatan dari sisi euro Ataupun ponseling Tapi akan jadi masalah Kalau ternyata FED tetap menaikan suku bunga Lalu kemudian siklusnya masih tetap terbuka untuk kenaikan Maka itu akan menjadi problem untuk euro ataupun ponseling Artinya Apapun yang dilakukan oleh ECB Ataupun Bank of England minggu depan Keliatannya tidak akan berpengaruh banyak Terutama untuk sisi ponseling That's why Mungkin saja 1.2660-an akan menjadi titik akhir kenaikan Kemudian dia siap-siap mengalami rejection Tapi Lagi-lagi Kita harus mengawasi Dan mencermati apa yang akan dilakukan FED malam nanti So sudah lengkap Kebijakan Apa yang akan dilakukan oleh FED Lalu kemudian skenario apa yang akan mungkin terjadi Dan juga terkait dengan skenario tengah Yang mungkin saja Itu akan merefleksikan apa yang terjadi nanti malam Jadi saya tidak akan kaget Kalau ternyata emas naik terlebih dulu Tapi kemudian kepentok kembali di level resistance yang sama Seperti tadi malam Atau bahkan sedikit lebih tinggi Tapi kemudian collapse kembali Karena Masih ada kemungkinan Kalaupun FED Hold suku bunga di bulan Juni Maka kemungkinan bulan Juli masih tetap bisa terbuka Kecuali Kalau ternyata Dalam satu bulan ke depan Alias mungkin katakan dua atau tiga minggu ke depan Kita melihat data NFP yang relatif lemah GDP yang relatif lemah Kemudian juga Inflasi yang tetap turun Maka kita akan lihat Kemungkinan potensi kenaikan bulan Juli pun Akan surut seiring waktu Dan itu berarti Strong dollar akan Beralih atau bergeser menjadi Quick dollar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.